Jelang bergulirnya Liga Indonesia, tim Madura United memperkenalkan bintang anyar Greg Nocolo. Pemain naturalisasi ini dikontrak selama satu musim, sekaligus ditunjuk menjadi duta Madura United dalam mempromosikan tim Laskar Sadegerap ke seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Madura United juga memperkenalkan jersey terbaru dengan warna identik merah putih bergaris yang diproduksi aparel asal Jepang. Dari cabang bulu tangkis, PB Jarum kembali memberikan bonus kepada atlet-atlet muda binaannya yang berprestasi selama tahun 2016. Juga kepada Ripka Sugiarto dan Febriana Dwi Puji Kusuma sebagai atlet muda berprestasi PB Jarum tahun 2016. Total bonus sebesar 600 juta rupiah diberikan langsung Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation, Yopi Rosimi, Rabu Siang. Tim Pelatnas Indonesia Cabang Ski Air berlatih serius di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, Rabu Sore. Rencananya tim yang berkekuatan 9 orang akan berangkat Sabtu untuk mengikuti kejuaraan dunia zona 3 di Selandia Baru, 30 Januari sampai 5 Februari mendatang. Kejuaraan dunia kali ini menjadi tryout pertama tim Ski Air jelang tampil di SEA Games Agustus mendatang dengan target menjadi juara Asia di kejuaraan dunia. Terima kasih telah menonton!